Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Menggendong istrinya selama 30 tahun setiap hari inilah cinta Romeo Juliet sesungguhnya Mencintai pasangan adalah kewajiban setelah memilihnya sebagai pasangan Tak perlu melihat kurangnya namun menjadikan ia pelengkap hidup bahkan pendaping dalam segala kondisi Tak perlu melihat orang lain di luar sana yang lebih sempurna Belajar dari kisah sepasang suami istri yang tak sempurna namun saling melengkapi Di desa terpencil dengan nama Chongqing Tiongkok ada seorang suami yang setiap harinya harus menggendong istrinya setiap hari ketika pulang maupun pergi ke sawah Bukan karena manja Melainkan rasa cinta yang besar seperti Romeo dan Juliet yang berkorban nyawa demi pasangan Sekilas orang mungkin kasihan namun perlu diketahui bahwa sang suami bernama Chow Sucai sebenarnya kondisinya tak beda jauh Ia tak bisa melihat Dia terlahir tak bisa melihat namun meskipun kondisi tak sempurna ia racin Mereka tetangga desa yang dicomblangkan oleh warga desa lalu mereka menikah Sang istri menderita rakitis Tak bisa berjalan tegak sehingga ia berjalan bergantung dengan tongkat bambu Kondisi sama-sama tak sempurna secara fisik membuat cinta mereka kuat malah saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan Menjadi sepasang mata bagi suaminya dan sepasang kaki bagi istrinya Rasa saling menyayangi membuat tak lelah di antara mereka sebab setiap hari istrinya dimasukkan dalam keranjang bambu besar hasil tenunannya sendiri Kemudian mereka membawa tiga tongkat dua untuk suaminya sedang satu untuk istrinya agar tak jatuh 30 tahun berlalu mereka tetap hidup bahagia Chow Sucai seorang suami jujur dan sederhana sehingga selalu mengatakan bahwa istrinya lah wanita kuat yang selalu mendukung di balik hidupnya Baginya jikapun nanti tua tak mampu menggendong maka bisa menggandeng Sungguh ini kisah mengiris hati bahwa cinta bisa tumbuh bagi siapa saja tinggal bagaimana orang menjalani sehingga tetap utuh dan bahagia bila rasa kasih sayang besar tanpa ada rasa ego masing-masing maka Romeo dan Juliet kalah dengan mereka yang mencintai tanpa pamri wujud nyata sebuah doa ketika tindakan nyata beginilah yang sesungguhnya jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh